Warga Desa Kota Tua Ujung Pasir dan Desa Ujung Pasir Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci Jambi memiliki tradisi unik bernuasa islami, yakni tradisi Hari Raya Puasa 6 yang berlangsung pada Sabtu 20 April 2024. Tradisi Hari Raya Puasa 6 di Desa Kota Tua Ujung Pasir dan Desa Ujung Pasir Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci Jambi ini sudah dilakukan secara turun-temurun sejak dahulu. Tradisi ini hanya dilakukan di bulan syawal setelah Hari Raya Idul Fitri. Disebut dengan Puasa 6 karena setelah Hari Raya Idul Fitri, masyarakat setempat menunaikan ibadah puasa sunnah di bulan syawal selama 6 hari berturut-turut. Yang lebih menarik lagi, Hari Raya ini lebih meriah dibandingkan dengan Hari Raya Idul Fitri pada umumnya. Di Hari Raya Puasa 6 ini, semua sanak saudara atau kerabat datang bersilaturahmi hingga banyak warga yang melakukan syukuran. Muhammad Taufik Harun mengatakan, Hari Raya Puasa 6 ini dilakukan dengan banyak kegiatan. Pada pagi harinya, warga melakukan sholat sunnah tasbih di masjid dan dilanjut dengan acara sakral satid seman yang diikuti oleh semua kalangan. Kemudian dilanjut dengan acara ziarah makam keluarga hingga mengunjungi makam nenek Sekubarajo yang terletak di pinggir Danau Kerinci. Sekubarajo merupakan nama nenek moyang warga Desa Kota Tua Ujung Pasir dan Desa Ujung Pasir sebelum adanya kedua desa ini. Sekubarajo lah orang yang pertama tinggal dan menetap di Desa Ujung Pasir tersebut. Tradisi yang setiap tahun dilaksanakan di dua desa, Kota Ujung Pasir. Jadi setelah Hari Raya Dukitri, tepatnya, jadi pas tanggal 4 sawal itu dilaksanakan kawal puasa 6. Jadi setelah puasa selama 6 hari di bulan sawal, kemudian dilanjutkan dengan Hari Raya Puasa 6 hari. Pada rangkaian Hari Raya, puasa 6 hari itu diawali dengan sholat tasbih bersama di masjid. Kemudian dilaksanakan latir saman, sesuatu bersama-sama, dan dilanjutkan dengan diarah ke pemakaman umum di Desa Ujung Pasir dan Kota Ujung Pasir. Kemudian dilanjutkan dengan diarah ke pemakaman umum di Desa Ujung Pasir dan Kota Ujung Pasir. Dan juga setelah di sana, kita dilaksanakan juga rapat sama, sesuatu bersama-sama. Setelah melaksanakan rangkaian acara ini, kemudian warga melakukan silaturahmi ke rumah sana keluarga masing-masing. Dari Kerinci Jambi, Mulia Dela Saat, Nasional TV melaporkan.